Intro Main sambal gandaria gak ya? Gandaria Sambal biasa tuh Bunda gak suka kayak gini, aku suka Tuh udah diginiin gak? Saya rasa makan Intro 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 Sebagai selebriti tanah air dengan berbagai kesibukan Nyatanya tak membuat para istri hebat berikut ini Lupa akan tugasnya mengurus keluarga Intro Mereka pun selalu menunjukkan bakti, perhatian, cinta dan kasih sayangnya Terhadap suami tercinta dalam berbagai hal Termasuk dalam urusan menyiapkan menu-menu makanan yang tak hanya lezat Namun juga sehat Berikut pemirsa silat air CDI Inilah kisah istri cantik jago Intro Intro Ikan dan telur Dibantu oleh asistennya Uteng Ia pun mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dengan sigap dan cekatan Intro Pertama-tama Ashanti langsung membuat sambalnya Uteng pun memuji wanita yang akrab di sapa bunda itu karena selalu berani dengan bumbu Karena itulah tak heran jika masakannya selalu enak Kemudian mereka pun menumbuk sambal untuk menghasilkan cita rasa yang lezat Intro Bukan hanya jago memasak Ashanti juga selalu setia menemani sang suami Anang Hermansyah untuk makan bersama Intro Nah kali ini kita mau bikin dua macam sambal Thailand Plus sebenarnya makanannya tuh jadi kayak dua sambal yang berbeda Dimasak dimakan pake ikan Pake telur di dadar dengan alat Thailand juga Dan kukusan-kukusan sayur ya Jadi kita masukin bawang putih yang banyak Bawang putih, bawang merah Cabai Gimana bunda gak Itu enak masakannya ya Perani bumbu Kalau di Thailand tuh memang harus pake Harus pake MSG guys Jadi sebenarnya ya mau gimana lagi ya Karena disana Kalau kalian gak mau kalian bisa ganti dengan yang lain Garam Sedikit aja kalau garam Di Thailand orangnya anti-anti Pake garam Pecahin telurnya dulu Satu-satu Oke guys ini udah matang Saya ambil yang piring dulu ya Bu Itu aja yang apa-apa Oh ini aja Oke Sempurna Sempurna Kita kasih daun harapan Ini namanya daun harapan guys Ya makannya bukan hanya telur kali Sambalnya cobain Ayo Coba sambalnya Dua-duanya kamu cobain Bagaimana yang kamu lebih suka Masya Allah Duduk dong makan enak Main sambal gandaria gak ya Gandaria Sambal biasa Bunda gak suka kayak gini Aku suka Tuh udah diginiin gak Saya langsung makan Kalau ada waktunya Saya mau masaknya Kan Maksudnya kita kan juga kadang Ada kerjaan-kerjaan gini yang gak bisa ditinggal Kadang-kadang juga hektik sama macem-macem Sedangkan masak tuh Kalau lagi sambil kerja di Sambi Pasti gak enak gitu loh Aku maunya masak Mau harus enak Selanjutnya hadir istri cantik Jago masak Dan selalu menemani suami tercinta Makan bersama Hadir dari Mayang Sari Sebagai seorang istri Mayang Sari selalu memperhatikan Penuh segala keperluan suami Termasuk dalam urusan makan Ia bahkan terjun langsung ke pasar Membeli bahan-bahan makanan terbaik Untuk suami tercinta Setelah selesai berbelanja Mayang Sari pun langsung terjun ke dapur Menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakannya Untuk memasak Kali ini sajian utama yang ingin suami nikmati adalah Udang Mayang Sari dengan telaten memastikan Bahwa semua masakan matang Dengan bumbu yang meresap sempurna Kemudian setelah matang Ia menyiapkan menu-menu tersebut di meja makan Dan menemani sang suami saat menyantapnya Betapa bahagianya saat Mayang Sari dipuji oleh sang suami Bahwa masakannya benar-benar lezat Sampai ia lahap memakannya Tak hanya saat di rumah Saat bepergian Mayang Sari juga selalu memperhatikan betul Asupan makan sang suami dan juga keluarga tercinta Seperti halnya saat liburan ke pulau Ia secara khusus berbelanja ke pasar nelayan Membeli berbagai macam ikan dan udang Meski dalam masa liburan Mayang Sari tetap terjun langsung Untuk membuatkan masakan bagi suami Dan seluruh keluarganya Setelah semuanya matang Mayang Sari langsung menyiapkan semuanya di meja makan Sang suami pun langsung menikmati Masakannya tersebut Dan lagi-lagi ia mendapat pujian Karena berhasil membuat masakan laut yang segar Dan juga sangat lezat Hari ini saya mau belanja Ke peak area Ya disana ada pasar seru Dan saya dikasih sangu sama suami saya Minta ini cumi telurnya coba isi berapa Ini semua cumi telur Mau yang telur ya Kita 2 kilo deh Oke Next kita Ikan udah Udang udah Terus apa tadi Cumi udah Ya terus sekarang kita mau nyari Nyari yang Nggak perlu dicari tapi nemu sendiri Lobak Ini nih mau nih Daun bawang ini Sayur topai Topai ya oke Begini import ya Nggak apa-apa sekali-sekali makan sayur import Kita plating aja Ini sebenarnya nih udang nih gede bohong deh Kepalanya segede gini Udangnya padahal segini Tapi ini termasuk udang yang susah Didatet ya katanya Saya jujur Makan udang nggak terlalu Tapi ini dalam rangka menyenangkan anak dan suami ya Sudahlah ya Suami saya Juga anak saya itu orangnya tidak bisa basa-basi Jadi kalau bilang enak-enak Enggak-enggak Meskipun masakan saya Kurang pedas kek Kurang asin kek Kurang manis kek Dia bilang Kalau hanilin bilang enak Terima kasih Ciusan pak Lakin Kurang Kurang apa? Kurang banyak Bisa banget Pasung karik Adanya mana? Dia ikannya kapu Namanya udang peko Dijualnya satuan Seperti ini Pastinya ini fresh banget ya Tuh lagi digoreng ya Ini seperti ini Pakai bumbu Bawang putih Jahe Jahe dan garam Bukan baru bikin tadi Kepalanya Ya Hasil Ini kan mancingnya jenengan bukan? Yang mancingnya pakai apa? Tuk Tuk Untuk saya sih Yang penting ini ajalah Satu hubungan itu yang paling penting adalah Saling menghargai Itu aja Dan saling terbuka Cantik Jago masak Dan selalu setia menemani suami makan bersama Juga menjadi hal terpancar Dari sosok seorang arumi baksin Sebagai ibu pejabat daerah Istri dari Emil Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur Ia selalu berusaha menemani Saat melakukan berbagai kegiatan Sebagai seorang istri Arumi selalu memperhatikan betul Asupan bagi keluarga tercinta Ia selalu mempersembahkan menu yang terbaik dan sehat Serta terjun langsung membelinya ke pasar atau supermarket Kali ini pilihan arumi jatuh kepada ikan salmon Sebagai sajian anti kolesterol Yang akan ia masak untuk suami tercinta Buah-buahan juga menjadi pilihan arumi Untuk menambah sempurna menu sehatnya bagi keluarga Setelah matang Arumi pun dengan setia menanti sang suami pulang Namun karena Emil cukup lama Ia harus kembali memanaskan ikan salmon spesial buatannya Kemudian dengan menggunakan piring kecil dan sumpit Ikan pun disajikan bak di restoran-restoran Jepang Emil menyantapnya dengan kecap asin Kemudian terpukau dengan masakan sang istri Selain tentunya sehat Salmon tersebut benar-benar terasa nikmat Gak ada matanya Kalau mata ikan yang ukuran sedang yang kecil itu gak masalah Tapi ini beda banget Kepalanya tuh Ada giginya juga Kita masukin Kita tunggu mas Emil Selesai meetingnya Mudah-mudahan gak lama jadi masih anget Kita makan bareng-bareng Katanya makan ikan-ikan yang berlembak Soalnya katanya sama Itu bisa menurunkan Menurunkan menambah HDL Gimana Pak Emil? Enak Kamu karena ada aku disini ya? Iya Kemarin itu keracunan film Korea Bu Terus kan di film itu kan ada makanannya Kok kayaknya enak banget Kok saya mau bikin Gitu ceritanya Terus yang jadi percobaan Mas Emil Ini coba-coba Coba-coba aku mis masak Entah mbak wena atau enggak Pokoknya percobaan enak enggak Kalau depan saya pasti kan wena semua Bu Udah berani mungkin ya Sub indo by broth3rmax